Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan yang manis, bertakwa dong Yang menjadi pertanyaan, apakah kita semuanya sudah beramal, beribadah Yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Jika belum, mari kita segera memperbanyak amal ibadah kita di Sumpah Ramadan ini Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak infak sodakoh Memperbanyak amal sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Kemudian kita harus membersihkan jiwa kita, hati kita Dari kotoran-kotoran yang menyebabkan Allah membenci kita Lalu bagaimana caranya? Caranya hati itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Sehingga dengan rasa syukur ini Iwi-dik-dik-hasat kepada orang lain akan bilang dari diri kita Kemudian kita harus bergonaan Yaitu menerima apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita Allah menekasnya di dalam sunnah as-suara yang buninya Bismillahirrahmanirrahim Yaitu hari di mana tidak ada manfaat hati yang kita miliki Anak turun yang kita miliki Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang tercih Wahai orang-orang yang memiliki dosa Menganggung banyak kesalahan Mari minta beristikbar kepada Allah Astagfirullah Rabbul Baruaya Astagfirullah Minal Baruaya Semoga diri kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih Senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Budi yang pergi ke salam untuk memanen lewat Bulan Ramadan ini kita isi dengan ibadah Campa sertakan Allah dalam berbagai masalah Mudah-mudahan ada manfaat Bagi saya dan bagi para pendengar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!